Intro Perangkat Desa Mekar Mulya, Kabupaten Majalengka mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi belum aktifnya kartu BPJS salah satu warganya yang telah didaftarkan. Akibatnya seorang bocah berusia 3 tahun yang menderita penyakit radang otak nyaris ditolak pelayanannya di rumah sakit karena terbentur biaya. Belum aktifnya kartu BPJS Andrian Noval Akbar membuat bocah berusia 3 tahun tersebut yang diklaim menderita radang otak terpaksa harus pulang ke rumahnya karena tak mampu harus mengeluarkan biaya perawatan sebesar 3 juta rupiah dalam sehari. Andrian yang sejak 23 Juni lalu belum sadarkan diri ini harus dirujuk ke rumah sakit Plumbon. Karena di rumah sakit terdekat tidak dapat melayani pasien yang mempunyai riwayat penyakit seperti yang diderita Andrian. Karena keterbatasan biaya keluarga Andrian pun harus membuat kartu BPJS namun hingga saat ini belum diaktifkan kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Majalengka tanpa alasan yang jelas. Menurut kepalanya sekarang itu gak boleh kantornya gak bisa karena kami menyakut sistem jadi sistem BPJS itu yang memang kurang berpihak kepada masyarakat. Untuk tanya yang dilakukan sekarang Pak? Ya kami sebetulnya gak nuntut apa-apa yang penting satu BPJS anak itu supaya bisa diaktifkan secara online sekarang hari ini ataupun kapan waktunya yang jelas kami sangat membutuhkan dari BPJS itu tersebut. Jadi emang sudah sakit berapa lah Pak? Ya satu minggu lebih sekarang udah di rumah sakit sekitar 4 hari jadi ya hampir 2 mingguan lah. Warga mana berarti? Warga Mekar Mulia. Sejauh ini emang tidak ada bantuan sama sekolah dari BPJS? Tidak ada. Tidak ada ya? Kemudian kami menerima pengaduan dan keluhan dan karena itu pengaduan dan keluhan dari peserta atau keluarga maka kami terima dan BPJS Kesehatan sudah melakukan prosesnya koordinasi selanjutnya itu antara BPJS Kesehatan dengan keluarga dari peserta yang bersangkutan. Jadi proses pengaduan dan keluhan ini sudah kami terima dan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepesertaan CKN. Untuk sejauh ini sudah mulai aktif atau bagaimana? Kami sedang proses keluhan itu antara BPJS Kesehatan dengan keluarga. Nanti hasilnya akan tetap kami sampaikannya adalah ke keluarga si pasien, si peserta, calon peserta dari CKN. Dari Majalengkajawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam, Triberata! Terima kasih telah menonton!